Goho Chong Leong Jilid 21 Seperginya si Jongos, Kiao Leong minta Siu Hiang cacingi rambutnya, kemudian ia rebah-rebahan sambil buat mensoat HOU. Tidak lama Jongos datang dengan pubur. Belum terlalu lama sehabisnya suami istri ini bersantak pagi, Jongos yang diperintah belanja telah kembali dan serahkan barang belanjaannya berikut uang kelebihannya. Siu Hiang adalah yang terima itu semua. Tolong ambilkan aku pit, bak dan bahie, Kiao Leong kemudian minta. Ia hendak menulis di atas kipas. Tetapi ia tidak dapatkan pit yang bagus, ia tidak bisa menulis dengan huruf-huruf yang halus, terpaksa ia menulis dengan huruf. Huruf separoh chojie dan separoh biasa. Dan apa yang ia tulis adalah berupa syair. Sesudah menulis, ia letaki kipas di atas meja, akan tunggu keringnya bak. Itu hari, sampai tengah hari, Kiao Leong tidak keluar dari hotel. Kemarin ia telah tempur Tzu Hang sekalian dan malamnya orang telah satroni ia. Tetapi ini siang, dari pagi, tidak ada siapa juga yang datang mencarinya, umpamanya untuk ditantang berkelahi. Maka itu, percaya bahwa orang telah juri terhadap ia, hatinya jadi lega. Lekas sediakan barang makanan, kata ia pada Jongos, yang ia teriaki. Sehabisnya dahar, Nona Giyok suruh Jongos siapkan kudanya. Tentang si tukang kereta, yang kemarin ia hajar, ia tidak sebut-sebut, sedang sejak tadi fajar, tukang kereta itu sudah kabur bersama kereptanya. Ia hanya perintah Jongos carikan ia sebuah cambuk lain. Ini hari kau mesti tunggang kuda, kata ia pada Siu Hyang. Ia telah punyakan kuda, ialah kuda yang kemarin sore ia rampas dari rombongannya Tuhang. Selagi berhitungan uang sewa kamar dan makanan, Kiao Leong serahkan 10 tel pada kuasa hotel. Kemarin Tuhang dan orang-orangnya telah datang kemari mencari onar, ia kata pada kuasa hotel itu. Kau tentunya ketahui segala apa. Aku lihat kau mestinya ada satu konco dari mereka. Bukan, To'aya, bukan, sahut si kuasa hotel, sembari menjura. Dengan terus terang aku bilang, aku bukannya konco mereka hanya aku tidak berani mendapat salah dari mereka itu. Tanda petik. Aku juga tidak mau rewel dengan kau, ia bilang. Kemarin ini aku telah dapatkan seekor kuda dari Tuhang. Kuda itu bukannya kuda curian atau rampasan, maka ini uang 10 tel perak, aku inginkah serahkan pada Tuhang, sebagai harganya kuda itu. To'aya sungguh adil kata kuasa hotel, sambil manggut-manggut. Sebentar aku nanti kirim orang untuk sampaikan uang ini. Kiyo liong manggut. Oleh karena Siu Hiang sudah siap, ia lantas ajak budaknya itu keluar. Selama di Sin Kiang, Siu Hiang juga pernah belajar menunggang kuda, malah ia bilang, menunggang kuda ada terlebih gampang daripada menunggang keledai. Tapi sekarang ia dapatkan kesukaran, sedang pauho pun diikat pada kudanya itu. Tidak demikian dengan si nona, yang cuma membawa pedang dan kucingnya, yang termuat dalam semacam naya. Jangan cepat-cepat, aku tak bisa duduk tetap kata Siu Hiang, ketika nonanya hendak dulu ia. Kiyo liong tadinya jalan di sebelah belakang sambil berkipas. Jangan kau takut, kata nona itu. Semakin kau ketakutan, semakin kau duduk tak tetap. Beranikan hati, tidak apa-apa. Mereka ambil jalan besar, menuju ke selatan. Di jalanan ini tidak ada banyak lain orang. Jalanan pun semakin lama jadi semakin jelek, tidak lempang. Awan putih bergulung-gelung, menutupi matahari, hingga langit seperti mendung. Kiyo liong sudah jalan jauh juga, melihat sekitarnya, ia jadi sedikit bingung. Ia merasa lewat dengan cepat. Ia sekarang berada di antara dua tepi sawah. Jalanan jadi semakin sempit. Ia tidak melihat kampung atau rumah orang. Benar selagi ia berpikir, mendadakan ia dengar suara berisik jauh di sebelah belakang ia. Itu ada suara berisik dari kaburnya banyak kuda. Maka ia menoleh dengan segera. Jauh di tepi jalan ada debu mengulek tebal dan tinggi, tetapi seekor kuda pun tak terlihat. Ia menduga ada orang-orang yang mengejar ia, bahwa orang telah ambil lain jalanan, boleh jadi jalanan memotong. Aku tidak perlu takut demikian ia pikir. Maka ia lekas majukan kudanya, akan dekati siu hiang. Ia simpan kipasnya, ia gunakan cambuknya. Mari ia kata pada budaknya, supaya budak itu larikan kudanya. Mereka telah maju sampai lima atau enam li, lantas mereka menghadapi sebuah gunung yang berwarna hijau. Di depan ada gunung, kata si budak. Apa ada jalanan di situ? Jikalau ada gunung mesti ada jalanannya, sahut kiauliong. Di atas gunung biasanya juga ada rumah orang. Mari kita cari rumah, untuk kita singgah. Paling dulu kita perlu air panas, untuk seduh teh. Ia jalan terus, di sebelah depan, hingga akhirnya mereka sampai di kaki bukit. Gunung itu tidak tinggi, hanya di situ tidak ada pepohonannya, semua ada gundul, penuh dengan batu hijau, malah rumput pun sedikit. Di situ ada terlihat satu jalanan kecil, yang tidak rata, terang sukar untuk dilaluinya. Kiao liong tidak perhatikan jalanan sukar itu, tidak demikian budaknya. Di atas situ ada orang kata siu hiang, yang sedari tadi ada perhatikan itu jalanan kecil. Ia menunjuk ke atas. Kiao liong segera angkat kepalanya, tetapi orang yang budaknya sebut sudah tidak tertampak. Tapi karena ini, ia jadi curiga. Ia segera perhatikan itu jalanan kecil, yang tanahnya keras, di situ ada batu malang melintang. Yang paling menarik perhatian adalah kotoran kuda. Jangan takut akhirnya ia kata, dengan bersenyu sindir. Gunung ini bisa dipakai sebagai jalanan kuda. Mari kita maju terus. Cuma kau tidak bisa duduk di atas kuda sendirian, mari kau naik atas kudaku, supaya aku bisa sekalian peluki tubuhmu. Lantas mereka datang dekat satu pada lain, siuh yang turun dengan perlahan-lahan dari atas kudanya, akan Kiao liong bantui ia naik atas kudanya. Kudanya budak itu sekarang jadi muat barang saja, begitu pun soat hau, yang ditaruh di pundaknya. Dan lesnya kuda diikat pada bagian belakang dari kudanya si nona. Mukanya siuh yang menjadi merah sendirinya, tetapi ia toh bersenyum. Sungguh tidak bagus untuk dipandang ia kata. Dan kau ada seorang lelaki. Kiao liong pun tertawa. Kuda lantas dikasih jalan, Kiao liong cekal cambuk dengan sebelah tangan, yang lain memeluki budaknya. Ingat, kau jangan andalkan saja padaku, pesan si nona selagi mereka maju terus. Kau harus berpegangan padaku, supaya dudukmu jadi tetap. Jangan takut. Jalanan ada nanjak, di tengah jalan ada kedapatan batu-batu besar, seperti juga sengaja batu itu ditaruh di situ, guna. Membuat sukar orang yang berjalan di jalanan gunung itu. Beberapa kaki kuda mesti berloncat, dan setiap kali kudanya Kiao liong loncati batu, yang di belakang pun turut loncat juga. Sesudah jalan sekian lama, Kiao liong jadi mendongkol. Itu macam kera jalan ada meminta tempo dan menyebalkan. Lewat lagi sedikit jauh, ketika Kiao liong memandang ke atas, ia lantas dapat lihat seorang sedang berdiri di alas sebuah batu besar, tangannya orang itu ada menyekal golok. Orang itu sedang memandang kejurusan mereka. Berbareng bisa menduga siapa adanya orang itu, darahnya si nona menjadi naik, hingga tidak tempo lagi, ia ambil panah tangannya dan ayun tangannya itu, menyusul mana orang itu lantas terjungkal. Si Wiyang kaget, sampai ia menjerit. Pegang aku biar keras Kiao liong kata pada budaknya seraya ia terus hunus pedang mustikanya, sedang kudanya ia kasih maju terus. Berbareng dengan itu, dari sebelah atas ada menyambar beberapa batang anak panah, ada yang sampai kepada mereka, ada yang jatuh di tengah jalan, di depan mereka. Ada anak panah yang hampir mengenai si nona tetapi dia ini sampok itu dengan pedangnya. Kapan Kiao liong mengawasi ke atas, ia dapatkan di antara banyak orang itu ada Hwi Piao Xiang dan Lu Pek Hiong, maka ia lantas mengerti bahwa ia sedang berhadapan dengan rombongan dari Tuhong, dan semua orang itu adalah orang-orangnya si Harimau Hitam dan Bie Tai Piu. Tapi, meski adanya semua musuh itu, ia tidak takut, malah ia bersenyum mewah. Dari atas sekarang ada turun selainnya anak panah juga Piao dan Batu. Dengan putar pedangnya, Kiao liong larikan kudanya. Ia lindungkan dirinya berbareng tubuhnya Si Wiyang juga. Budak ini ketakutan, ia berpegangan dengan keras. Tusuk kodenya telah jatuh karena kodenya kebentur-bentur, hingga kodenya lantas terlepas dan rambutnya teriap-riap. Kudanya Kiao liong bisa lari keras, ia bisa lewatkan jalanan yang berbahaya, hingga sebentar kemudian, pihak musuh bukan lagi berada di sebelah atas hanya di sebelah belakang ia-nya, karena mereka itu telah ambil jalan samping di mana tadi mereka semiunyikan diri. Sekarang mereka menjadi pengejar. Di depannya, Kiao liong lantas dapati jalanan yang mudun ke bawah dan curam. Ia merasa ada sangat berbahaya untuk lari terus, maka ia memikir akan putar kudanya guna papaki musuh. Dari suara mereka itu, ia duga musuh telah datang semakinan dekat. Tapi pikirannya itu ia tidak bisa wujudkan. Di luar sangkaannya, kudanya telah lari terus, dan kuda di belakangnya turut larat juga. Sedetik saja, Kiao liong lantas rasai tubuhnya bukan seperti sedang dilarikan kuda hanya lagi melayang di awan, kemudian disusul dengan suara yang keras dan lelatuk putih telah munkrat keempat penjuru. Ia segera merasakan dingin pada mukanya. Siuh yang juga merasai hawa dingin itu. Lalu di lain saat, tubuh mereka pun kuyuk semua. Adalah sesaat kemudian, Kiao liong ketahui apa yang sudah terjadi. Kudanya nyata sudah loncat ke tempat kosong, kekali atau selokan di belakang gunung itu, hingga mereka, orang dan kuda, kecebur kekali. Hanya syukur kuda itu tidak kelelap, meskipun ada penunggangnya, binatang itu bisa terus berenang. Selagi mereka ini menghadapi bencana kelelap mampus, dari atas bukit lantas datang serangan dengan batu-batu besar, hingga murkanya Kiao liong bukan main. Ia kertak gigi dengan tidak berdaya, sebab musuh berada jauh di atas bukit. Beruntung tidak ada batu yang meminta kurban. Sesudah berenang lama juga, akhir-akhirnya Kiao liong sampai di pinggiran kali di mana kudanya lantas mendarat. Ia berada di seberang. Ia memandang ke hilir dan udik, di bagian hilir, atau barat, kira-kira 4 atau 5 li jauhnya, ada sebuah jembatan yang panjang. Cahaya matahari merah telah mencorot ke muka air, sampai muka air berupa sebagai tanah datar. Di lain pihak, rombongan musuh rupanya sudah tidak mengejar lebih jauh, karena mereka sudah lantas silang dari pemandangan mata. Kiao liong loncat turun dari kudanya, akan terus bantui siuh yang turun. Tubuh mereka basah dengan keringat dan air begitu pun rambut mereka. Dan siuh yang terus saja numperah di tanah, napasnya masih memburu, karena ia kaget bukan main dan kecapaian. Ia perasa rambutnya itu. Nona Gheok tidak bisa lupakan kucingnya, ia khawatir binatang piaraan itu hilang, maka ia samperi kuda yang satunya, yang terus ikutinya. Ketika ia buka tutupnya Naya, yang merupakan kurungan, ia girang bukan main. Sebab Soat Hau, sambil berbunyi mong telah loncat keluar dan kurungan, bulunya basah. Hanya binatang itu loncat ke tanah, rupanya lantaran kaget dan ketakutan, bekas kerendam air, ia lari terus, kabur seperti kelinci. Soat Hau Soat Hau Kiao liong memanggil Soat Hau, hayo balik. Si harimau salju seperti tidak kenali majikan lagi, ia lari terus. Soat Hau Kiao liong memanggil pula seraya loncat memburu. Soat Hau masih lari terus, ketika majikannya hampir menyandak, akan tubruk ia, mendadakan ia mendekam, akan loncat ke samping, buat loncat lebih jauh dan lari pula. Soat Hau Soat Hau Soat Hau si nona memanggil, berulang-ulang sambil mengubar pula. Si Uhyang pun jadi ibuk. Soat Hau ia pun memanggil. Ia berbangkit, dengan niatan cegat binatang itu yang lari, balik ke jurusannya. Soat Hau, mari, mari makan. Soat Hau yang manis, kau dengar kata. Soat Hau telah jadi binal, dicegat oleh Si Uhyang, ia lari ke lain jurusan, ketika Kiao liong ubar ia, ia lari ke jurusan yang lain lagi, ke timur dan ke barat, seperti ia main petak dengan itu majikan dan bujang. Ia ada terlalu gesit dan licik untuk ditangkap, kecuali bila ia dihajar dengan panah atau disambar dengan pedang. Hampir Kiao liong mewek bahna jengkelnya. Selagi orang repot dan sibuk dengan kucing, dari jurusan jembatan lantas kelihatan mendatanginya rombongan dari Lu Pek Hiong, jumlahnya lebih daripada 30 orang, alat senjata mereka bergemerlapan di antara sorotannya matahari. Nyata mereka itu jalan memutar buat mengejar musuh mereka. Melihat rombongan musuh itu, Kiao liong gusar bukan main. Soat Hau telah tidak berlari-lari lagi, karena si nona dan budaknya tidak lagi kejar padanya. Ia nongkrong sambil angkat berdiri kedua kupingnya, matanya celingukan, rupanya ia ketakutan dan berniat cari jalan untuk lari. Kiao liong bisa duga kekhawatirannya binatang itu. Ia khawatir, kalau sampai terjadi pertempuran dan Soat Hau kaget, kucingnya bisa lari jauh dan hilang. Maka ia suruh Siuh yang jagakan kucing itu, ia sendiri dengan bawa pedangnya lantas lari ke barat buat papaki musuh. Sembari lari nona giok telah siap dengan panah di tangan kiri dan pedang di tangan kanan. Tangan bajunya ia telah gulung, dan bajunya yang panjang, ia singsatkan. Siu yang hampir menangis karena melihat ancaman itu. Akhir-akhirnya kedua pihak telah datang dekat satu pada lain. Berhenti Kiao liong berseru. Siapa maju terlebih jauh, aku nanti bunuh padanya. Di antara orang banyak itu, kecuali Lu Pek Hiong, tertampak pula Tuhong. Jangan kau bertingkah si harimau hitam berseru. Sekarang kita sudah dapat tahu. Kau bukannya orang lelaki, hanya perempuan. Lekas kau perkenalkan dirimu. Kau mesti kembalikan kudaku, nanti kita tidak bikin celaka padamu. Kau ngaco Kiao liong mengbentak. Aku ada satu laki sejati, citra bagaimana kau berani tuduh aku perempuan. Sungguh menjemukan. Kau tidak berhak akan tanya si dan namaku. Kuda juga tidak bisa dikasih pulang. Kalau kau hendak bertempur, hayo maju. Ho Chi Piao si yang menjadi sangat mendongkol, ia sambut tantangan dengan sebatang Piao. Kiao liong lihat datangnya senjata rahasia, ia sampok itu dengan pedangnya, hingga Piao itu terlempar, jatuh ke tanah. Setelah ini, dengan satu lompatan, si Nona maju menyerang. Kurung padanya Tsu Hang teriaki orang-orangnya. Jangan takut, kalau dia terbunuh, tidak ada perkaranya. Di sini tidak ada lain orang. Benar-benar di situ tidak ada lain orang kecuali mereka berdua pihak, seruannya si harimau hitam telah diturut, rombongannya lantas maju mengurung dan menjerang. Kiao liong tidak takut sedikit juga, ia hadapi mereka, ketika pedangnya mementur senjata musuh, tombak atau golok, senjata musuh itu segera sapat ujungnya. Dengan kegesitannya ia tidak kasih musuh ketika. Sesaat kemudian terdengar jeritan hebat dari Hui Piao Xiang, tubuhnya rubuh untuk tidak berkutik lagi, karena Cheng Beng Kiam telah minta jiwanya, sedang beberapa cungteng pun ada yang telah kelanggar pedang, hingga mereka terluka. Dan mereka, yang senjatanya kutung, sudah lantas menyingkir. Chiu Hong juga lari ke samping, ia gusar berbareng khawatir, karena goloknya juga tinggal separuh, separuh yang lainnya sudah dibikin sapat dan jatuh. Ia disamperi oleh beberapa cungteng, yang antarkan kudanya. Maju ke sana si harimau hitam ini berseru. Maju. Rampas itu dua kuda. Perintah itu diturut, beberapa orang segera larikan kuda mereka ke jurusannya siu hiang. Kapan Kiao Leong lihat itu, ia menyerang dengan hebat, ia rubuhkan dua orang, lantas ia loncat akan menghadangi musuh yang hendak rampas kudanya itu. Ia dapat cegat satu penunggang kuda, yang ia terus babat dengan pedangnya, hingga dia itu terjungkal bersama-sama kudanya. Meski begitu, tujuh penunggang kuda bisa kabur terus. Bukan main gusarnya si Nona Giok, ia lari akan kejar mereka itu. Siu hiang lihat orang memburu ke jurusannya, ia jadi kaget dan takut, sambil menjerit, ia lari. Baru saja ia lari beberapa tindak, ia sudah keserimpat dan jatuh. Soat hao pun kaget, ketakutan dan lari. Kedua kuda, yang masih tertambat satu pada lain, turut lari ke arah timur. Orang-orangnya tujuhang mengejar terus, buat bisa rampas dua kuda itu. Dalam murkanya, kiauliong mengejar terus, sembari lari ia gunakan panah tangannya atas mana, tiga penunggang kuda rubuh saling bergantian. Kembali berteriak tujuhang, yang menyusul jauh di belakangnya kiauliong. Ia ulangkan teriakannya itu beberapa kali. Empat penunggang kuda dengar perintah itu, mereka lantas kembali. Tentu saja mereka memutar sedikit, untuk tidak berpapasan dengan nona jiyok. Leopek hiong serta rombongannya terus memburu, mereka kebanyakan ada berjalan kaki, maka lagi sekali, mereka bisa kurung kiauliong, hingga ia ini jadi tambah sengit. Lagi dua senjata kena ditabas kutung, satu penunggang kuda kena dibikin rubuh. Setelah ini, dengan sebat nona giyo loncat ke atas kuda musuh, hingga ia selanjutnya bisa bertempur dari atas binatang tunggangan. Berulang-ulang ia berbongkok ke kiri atau kanan, akan serang lawannya. Gunakan panah, menjerit tujuhang, yang berdiri di kejauhan. Hati-hati kawan sendiri. Dia ada sangat menjemukan pikir kiauliong, yang dengar teriakan orang itu, yang diulangkan beberapa kali. Ia tinggalkan pek hiong semua dan memburu kepada si harimau hitam itu. Dengan memburu ini jago dari pooteng, kiauliong terpisah dari musuh-musuhnya, maka musuhnya dengan leluasa lantas serang ia dengan anak panah. Sebatang panah menyambar ke kepala, dengan mendek sedikit, bahaya itu bisa dikasih lewat. Apa mau, dua batang panah menyambar ke kempulan kuda, saking kesakitan, kuda itu berjingkrak menjimbul. Itulah ada hebat, kiauliong tidak bisa pertahankan diri, ia terlempar jatuh. Tetapi ia ada lihai, ia jatuh dengan kedua kaki terpasang, hingga ia tidak rubuh terguling-guling. Dengan cepat ia memburu pula kejurusannya Tuhong. Hek HOU tidak berani layani musuh yang tangguh itu, ia kabur, hingga ia kena dikejar. Di belakang mereka, pek hiong dan belasan orangnya juga mengejar terus, hingga mereka jadi saling susul. Sebentar kemudian, mereka sudah mendekati jembatan di sebelah barat itu. Jembatan itu yang terbikin dari kayu, ada panjang dan lebar, bisa muat kereta. Ini ada jembatan yang hidup di jalanan itu, karena dari selatan orang bisa lintasi gunung ke utara. Tatkala itu sudah jauh lohor, dari jurusan selatan ada tertampak debu yang terbang naik. Itu adalah karena datangnya beberapa buah kereta serta sejumlah orang yang berjalan kaki sambil memikul atau menggendol buntalan. Tapi itu waktu, lantaran mereka lihat ada orang berkelahi, mereka berdiri diam jauh-jauh, atau ada juga yang ambil jalan cabang. Hanya di antaranya, cuma ada dua orang, yang menunggang masing-masing kuda putih dan kuda hitam, yang maju terus, malah kuda mereka telah dikaburkan. Itu waktu Tuhang sudah lari naik ke atas jembatan, dari dua batang goloknya, ketinggalan hanya satu. Napasnya juga ada memburu keras, saking lelahnya. Ia telah menoleh ke belakang, hingga kira-kira seratus tindak jauhnya. Ia lihat jurusan lain, ia lihat mendatanginya dua penunggang kuda itu. Selagi ia mengawasi penunggang kuda itu, si penunggang kuda telah tegur ia dengan suaranya yang nyaring, Oh, heho utuhang, sudah tiga tahun aku tidak ketemu padamu, kenapa kau bantong tetap bantong juga? Kenapa kau yang berjumlah banyak tidak sanggup lawan orang yang bersendirian saja? Tuhang kaget sekali apabila ia dengar suara itu, suara yang ia kenal baik sekali, ialah suara dengan lidah soasai dari si terokmok itu, seorang dengan usia empat puluh kurang lebih, kepalanya ditutup dengan tudung rumput yang besar dan lebar, yang celananya hijau, hingga romanya mirip dengan seorang dagang. Hanya, di sampingnya, di atas selah, ada tergantung sebatang golok. Bersama si gemuk ini, berjalan dengan kuda berendeng, ada satu penunggang kuda yang tubuhnya kekar, yang ada piara kumis hitam, tetapi umurnya belum melebih tiga puluh tahun. Ia membawa tudung lebar, tetapi tudung itu terlepas tergantung di belakangnya. Ia memakai celana biru. Ia pun membawa pedang yang ia cantelkan di selahnya. Dan orang ini asyik awasi Giyo Kiyo Liyong, yang coba dirintangi oleh orang-orangnya Lu Pek Hiyong, hingga pedangnya yang tajam telah membuat sapat pula beberapa senjata musuh. Chu Hang tak mengawasi lebih lama pula pada kedua penunggang kuda itu, ia lari menghampiri seraya angkat kedua tangannya. Saudara Li, lekas, lekas bantui aku begitu. Ia berteriak. Tapi penunggang kuda itu, yang bersenyum dingin, goyang kepalanya. Sementara itu, Giyo Liyong, dengan kegesitannya yang luar biasa, sudah sampai di jembatan, hingga ia telah papaki Chu Hang, yang saking kegirangan, sudah memburu kepada si penunggang kuda, hingga ia tak lihat bahwa musuhnya sedang mendatangi kepadanya. Tapi sekarang, meskipun telah berhadapan, ia jadi berani pula, malah sebelum orang bisa membacok atau menikam ia, ia mendahului angkat goloknya membacok. Giyo Liyong lihat serangan musuh, ia menangkis. Kedua senjata telah beradu dengan tak bisa dicegah lagi suara yang getas lantas kedengaran, Chu Hang kaget sekali, sebab kembali goloknya kena ditabas kotung, hingga ia mesti pegangi saja gagang goloknya. Ketika ia putar tubuhnya, ia lari di sepanjang jembatan kejurusan utara. Gesit laksana alang menyambar kelinci, demikian ada gerakan tubuh dari si Nona Jiok. Dengan satu loncatan ia mengejar, pedangnya diayun, karena ia benci betul pada si harimau hitam ini. Aduh menjerit Tu Hang, yang lihat pedang berkelebat, sembari menjerit ia berkelit mendek, hingga pedang lewat di atasan kepalanya. Selagi begitu, kakinya Kiao Liong melayang, maka ini kali, Hek Haou tak mampu lindungkan diri lagi, dupakan itu membuat ia segera rubuh nguseruk di lantai jembatan hingga kembali ia menjerit, karena lubuhnya terus tergelincir melewati jembatan, kecemplung ke dalam kali. Suara menjerit tolong adalah jeritannya yang hebat, yang disusul dengan suara nyaring dari air yang ketimpa barang berat. Di air pun masih saja si harimau hitam menjerit-jerit, akan akhirnya ia tenggelam. Si terok-mok di atas kudanya yang hitam bersorak sambil tepuk-tepuk tangan. Bagus, bagus. Sungguh Liya Hai. Leopek Kiong sementara itu masih mengejar terus, ia sekarang ada bersama tujuh kawannya, karena rombongannya telah jadi semakinan ciut. Nyata ia ada berani, karena meski musuh ada tangguh, ia masih belum mau menyerah kalah. Ia ada gusar sekali dan penasaran. Kiao Liong sambut datangnya musuh-musuh itu, ia pertahankan diri di kepala jembatan. Ia kembali bikin ada golok atau tombak yang tertabas ujungnya, sedang dupakannya bikin ada musuh yang terpelanting kekali. Baru sekarang rombongan itu tahu takut, mereka putar tubuh untuk lari kabur, hingga tinggal Pek Kiong sendirian. Goloknya masih utuh, tetapi sekarang ia pun cari. Celakanya bagi ia, buat menyikir sekarang temponya sudah tak ada. Si terok-mok telah saksikan itu semua, ia lalu menjerit pula. Sahabatku, orang sesama kampung, larilah ke dalam kali. Kau toh sudah tidak sanggup melawan lebih jauh. Tanda petik. Le Pek Kiong dengar kata, karena benar-benar ia terjun ke kali, sebab jalan lain sudah tidak ada. Coba ia lari di darat, pasti ia akan kena dikejar oleh musuhnya. Di air ia bisa berenang buat menyingkir, kecuali beberapa orangnya, yang masih berkutetan, selulup timbul, seperti Tuhong, yang selulup untuk tidak timbul pula. Di tepi kali, di atas jembatan, sekarang ketinggalan mereka yang terluka, yang tidak bisa lari, hingga mereka mesti rebah dengan merintih-rintih, sedang di samping mereka ada bergeletakan senjata mereka, yang sudah pada kutum dua. Beberapa ekor kuda berlarian di tepi sungai. Tapi, sementara itu, di sebelah timur, ada empat cungteng dari Tuhong, yang dengan goloknya sedang ancam si Yuhiang, yang numperah di tanah sedang nangis menggerung-gerung. Kiyo Liyong lihat keadaan budaknya itu, ia gusar bukan main, tidak tempo lagi, ia bawa pedangnya lari ke jurusannya itu budak, untuk menolong. Jangan, jangan mencegah si penunggang kuda terokmok, apabila ia lihat niatan orang itu. Jangan kau sembrono. Asal kau pergi ke sana, mereka bisa lantas bunuh istrimu itu. Tunggu, kasih aku yang pergi pada mereka, akan bicara dengan baik. Kau toh suka kasih ampun pada mereka? Sembari bicara, si terokmok itu majukan kudanya. Kiyo Liyong heran dan mengawasi si gemuk, ia pun ada bernapas sengal-sengal, karena ia telah gunakan terlalu banyak tenaga, sedang tadi, di waktu ia mulai bertempur. Pula, ia masih lelah bekas kecemplung dikali. Ia dapat kenyataan, orang itu tidak saja gemuk, hanya tubuhnya pasak, pundaknya besar dan dadanya lebar, sedang perutnya tidak gendut. Ia lantas menduga pada seorang tukang merantau. Selagi ia mengawasi, orang itu seringkali menerbitkan suara karena kebentur-bentur. Sahabat-sahabat baik demikian dia ini perdengarkan pula suaranya yang nyaring, tangannya diulap-ulapkan, wajahnya tersungging senyuman. Sahabat-sahabat, jangan ganggu orang perempuan. Mari, sahabat-sahabat, mari aku bikin akur kau satu pada lain. Kyao Leong pun memburu kejurusan budaknya. Justru itu, si penunggang kuda putih, yang sedari tadi Kyao Leong tidak perhatikan, juga telah larikan kudanya ke jurusan yang sama, hingga Kyao Leong jadi kena dihalangi. Sebat luar biasa, penunggang kuda itu loncat turun dari atas kudanya, hingga menampak kegesitan orang, Nona Gyeok menjadi kagum. Ia lalu mengawasi, hingga ia bisa lihat lelmen gagah orang itu, kulit mukanya sedikit hitam, kumis yang hitam juga, metu yang bercahaya. Penunggang kuda itu angkat kedua tangannya, ia bersikap sangat menghormat. Tuan, seorang diri telah lawan banyak musuh, kau sungguh gagah. Sudah sekian lama aku saksikan jalannya pertempuran. Aku kenal rombongan itu ialah Pahau Tsu Hang dan orang-orangnya. Aku kenal mereka itu. Tsu Hang ada pooteng punya cabang atas yang sering melakukan perbuatan sewenang-wenang dan jahat, dari itu aku percaya, Tuan, kau adalah seorang gagah yang mulia, yang sedang membela keadilan. Apakah Tuan Sudi perkenalkan si dan namamu kepadaku? Siapakah guru Tuan yang terhormat? Dan itu pedang apakah namanya habis kata begitu, ia terus awaskan pedang orang itu. Kiao Leong mundur satu tindak, kembali ia awasi penunggang kuda itu, yang sekarang telah berdiri berhadapan dengan ia. Sekarang ini aku tidak punya tempo untuk bicara denganmu, kata ia kemudian. Pedangku ini adalah yang dinamai Cheng Beng Kiam dan namaku Leong Kim Chun. Yang lainnya kau tidak usah ditanya. Sikapnya nona ini mengancam, hingga orang di depannya minggir sedikit. Ini ketika digunakan oleh nona itu untuk lari pula ke timur. Ketika itu si Terok Mok sudah sampai di tempatnya Siu Hyang, ia sudah turun dari kudanya dan sedang bicara dengan empat orangnya Tuhong. Cepat luar biasa, Kiao Leong telah sampai di antara mereka itu, ia maju untuk serang mereka. Itu empat cungteng ada berani, mereka hendak melawan. Siu Hyang kaget, Ia menjerit. Tahan, Cewon berkata si gemuk, yang telah cabut goloknya. Ia tertawa. Aku justru sedang mendamaikan kau berdua fihat. Harap kau jangan berlaku keras, sedang kau mestinya tidak bermusuhan hebat. Tolong kau pandang aku dan biarkanlah mereka ini pergi. Umpama kau masih penasaran, kau tabas saja goloku ini dan bunuh juga padaku. Aku ingin lepaskan mereka ini, sebab mereka belum ganggu istrimu. Setelah kata begitu, si gemuk angsurkan goloknya. Ia bicara dengan manis, sikapnya sabar dan menghormat. Tetapi pedangnya Kiao Leong, dengan sekali tabas saja, bikin goloknya menjadi kutung dua, yang sepotong jatuh kelanah, yang sepotong masih dipegangi si gemuk itu. Meskipun kejadian ada hebat, si gemuk ini tidak kaget atau heran, sebaliknya, ia justru tertawa berkah-kahkan. Sungguh satu pedang yang tajam ia berseru dengan pujiannya, dengan kekagumannya. Hanya Tuan, perbuatanmu ini, caramu, ada mirip dengan kera bertindaknya seorang perempuan. Tanda petik. Kiao Leong Deli Kimat tanya. Apakah kau ada konco-nya mereka ini? Ia menegur. Dan teguran ini dibarengi sama berkelebatnya pedang. Si gemuk itu berkelit, karena pedang menyambar leharnya. Ia berkelit sambil loncat mundur. Tapi Kiao Leong penasaran, ia membabat pula. Sekali ini, si gemuk menangkis dengan goloknya yang buntung. Nah, babatlah lagi goloku ia kata sambil tertawa, tantangannya ada tantangan secara jenaka. Kiao Leong tidak jadi babat golok buntung itu, ia tarik pedangnya, buat terus menikam perut orang. Di saat yang berbahaya itu, tiba-tiba ada datang tendangan dari belakang kepada lengannya si Nona Giok, hingga cengbeng kiam terlepas dan jatuh ke tanah. Bukan main kagetnya Nona ini, tetapi ia tidak lantas berbalik, akan lihat siapa penyerangnya, hanya dengan sebat ia loncat ke depan, akan jumput pedangnya itu, sesudah itu barulah ia memutar tubuh, justru penyerangnya, si anak muda yang berkumis, pun loncat ke depannya, akan hadapi ia. Ini adalah kebetulan sekali, hingga dengan tak. Usah maju lagi, ia bisa kirim sabetannya yang berkelebat laksana kilat. Tidak kurang sebatnya adalah gerakan si anak muda, yang mencelat ke samping, mencelat sekejap saja untuk kasih hujung pedang lewat, setelah mana, kakinya dimajukan pula, akan mendesak, dan selagi tangannya Nona kita masih berada di atas, tangannya menyusul naik. Marilah kata si anak muda, yang barengi gerakan tangannya itu. Kiao Leong rasakan tangannya sakit dan kesemutan, hampir di luar tahunya, pedang mustikanya telah kena dirampas oleh pemuda itu, hingga ia jadi sangat terperanjat. Tapi karena ia ada seorang yang berani, yang pandai ambil putusan, bukannya ia berdiam atau menegur, tiba-tiba ia maju seraya kirim kepalanya. Si anak muda telah rampas pedang untuk diperiksa dengan teliti, ia seperti tak bersedia untuk satu penyerangan, akan tetapi waktu kepalanya Kiao Leong sampai, kepalan itu ia papaki dengan tangannya, untuk terus didorong. Dan Kiao Leong kena terdorong mundur beberapa tindak. Oleh karena ia ada sangat penasaran dan panas hati, Kiao Leong maju untuk kedua kalinya. Ia sekarang menyerang dengan dua jarinya terbuka, tujuannya ada tenggorokannya itu orang, yang ia anggap ada usilan. Ia telah gunakan ilmu totok kepada jalan darah yang dinamai Liam Choan Hiat. Masih saja anak muda itu tidak mau layani serangan itu, tidak peduli totokan itu ada sangat mengancam dan berbahaya. Ketika totokan sampai, ia sambut itu dengan tangannya dengan tolakan yang keras, atas mana Kiao Leong lagi-lagi mundur sendirinya sampai dua-tiga tindak. Nona Gio telah bisa pertahankan diri, kalau tidak, ia bisa rubuh celentang karena itu dorongan yang luar biasa. Ia jadi gulsar, ia jadi kalap, hingga dengan segera ia gunakan panah tangannya. Beberapa batang telah menyambar dengan saling susul. Si anak muda tidak bergeming dari tempatnya berdiri, ia tidak menangkis, ia tidak berkelit, tak kala anak panah sampai, ia cuma gerakan jari-jari tangannya, menyusul mana tiga batang panah telah nyilip di antara jerijinya. Si gemuk berdiri di pinggiran, sebagai penonton pertunjukan, ia tertawa berkah-kakan. Ini ada pertunjukan yang tidak ada artinya, buat apa kau pertontonkan ia mengejek. Ia ada lebih banyak membanyol daripada mengejek. Kedua matan ia Gio Kiao Leong mendulik, dadanya berombak. Ia awasi si anak muda, yang lagi-lagi sedang periksa pedangnya. Dengan tiba-tiba ia menubruk, tangannya menyambar pedang itu. Anak muda itu loncat ke samping, dari situ ia angkat kakinya. Dengan satu tendangan, Kiao Leong kena dibikin terguling, ketika ia loncat bangun, akan ulangi tubrukannya, si anak muda susul ia dengan satu tendangan lain, hingga lagi-lagi ia terjungkal. Tetapi ia rubuh untuk seringkali gulingkan tubuh dan berdiri pula, karena tendangan dan jatuhnya tidak membuat ia terluka. Kapan beberapa cungteng lihat musuh yang kosan itu kena dibikin rubuh, mereka maju buat hajar adat pada musuh ini, yang tadi bikin mereka tidak berdaya. Melihat aksinya Kiao Leong, si anak muda angkat pedangnya, pedang chengbeng kiam yang ia dapat rampas dari si pemuda tetiron. Lekas mabur ia berseru. Apakahkah semua hendak cari mampus? Justru anak muda ini angkat pedangnya, cepat laksana kilat, Kiao Leong lompat menubruk padanya, hingga tangannya kena dicekal. Ia jadi mendongkol, maka untuk lepaskan diri, ia dupak orang bandel itu, atas mana, si naga sinti yang lantas saja terlempar sampai jumpalitan. Tetapi percobaannya Kiao Leong tidak sia-sia, karena meskipun ia sung sang sumbel, pedang nyatoh telah dapat ia rampas. Hingga sekarang, dengan pedang mustika itu di tangannya, ia jadi semakin berani. Ia memang ada sangat mendongkol dan panas. Tak ayal sedetik pun ia maju pula, akan berdiri di depannya si anak muda dengan kuda-kudanya Sian Jin Po atau Teng Jye Po dengan apa ia bisa bersiap untuk maju atau mundur. Ia pun menuding. Bilang, siapakah namamu? Ia tanya. Anak muda itu berlaku tenang. Aku adalah Li B.O.U.P. Ia menyaut. Pedang di tanganmu itu asalnya adalah pedangku yang dahulu aku telah hadiahkan kepada satu sahabatku di Pak Hia. Kera bagaimana kau bisa dapatkan pedang itu? Kau ada seorang perempuan, aku tidak ingin bertempur dengan kau. Buat sementara ini, pedang itu kau boleh pegang, hanya aku larang kau gunakan itu untuk segala maksud jahat. Di belakang hari, apabila aku dapat kenyataan yang kau lelah. Peroleh pedang ini dengan jalan tidak halal, pasti aku nanti cari kau akan ambil pulang itu. Kio Leong terperanjat apabila ia dengar namanya orang itu, tetapi sesaat kemudian, ia tertawa menghina. Kau jadinya ada Li B.O.U.P. Ia lalu tegasi. Kau kemari ia keluarkan syairnya, yang ia beber, agar si pemuda bisa baka. Lihat ini ia kata pula. Lalu, dengan kera jumawa, ia bacakan. Aku ada satu dewa pedang, satu kiamsian. Pedangku cengbeng menangkan pedang liangcoan. Biarnya si Li, Jiye dan Kang Lemhao semua. Mereka mesti tunduk minta ampun. Mendengar demikian, si gemuk tertawa terbahak-bahak. Ha, ini perempuan yang menyamar lelaki ada sangat jumawa. Ia berkata, hayolah kau baka terus. Kio Leong benar-benar melanjutkan membaca syairnya itu, yang ia telah ubah sedikit, yang huruf-hurufnya sudah luntur. Dari laut aku terbang sebagai seekor naga. Sebagai juga malaikat dan iblis tak berpeta, kau, tikus dan rase, padaku berani melawan. Kau bagaikan capung yang menggoyang gunung Taisan. Oh, sungguh terkebursi gemuk berkata pula sambil bersenyum. Li Beo upek, gusar, hingga ia samperkan kudanya akan ambil pedangnya. Kio Leong mundur beberapa tindak. Kau minggir ia kata pada Siu Hyang, sedang baju panjangnya ia loloskan dan lemparkan kepada budaknya itu bersama kipasnya. Ia malah buka kancing baju dalamnya hingga kelihatan sedikit baju merah yang menjadi lapisan. Dalam. Ia lantas pasang kuda-kudanya untuk siap buat sesuatu serangan. Ia tidak keder kendati pun tadi ia telah berulang-ulang dibikin jumpalitan. Beo upek kunus pedangnya, setelah mana, dengan satu lompatan ia maju kepada nona yang binal itu, yang ia terus tikam. Kio Leong angkat pedangnya guna menangkis. Mengetahui yang pedangnya pihak lawan ada lihai, dan khawatir pedangnya nanti terbabat putus. Beo upek lekas tarik pulang pedangnya, hingga penyerangannya menjadi urung. Ini ketika digunakan oleh Kio Leong, ia maju akan balas menyerang. Gesit sekali, Beo upek lompat ke samping, dari mana ujung pedangnya ia pakai menyontek lengan orang. Kio Leong balik tangannya, akan mengegos dari sontekan sambil berbareng menyampok dengan pedangnya pada senjata orang itu. Lagi sekali Beo upek berkelit, selah mana, ia putar pedangnya, akan arah hulu hati orang. Mau atau tidak, karena terdesak, Kio Leong loncat minggir. Karena ini, si anak muda melanjutkan desakannya, dari atas turun ke bawah. Kio Leong mencelat jauh ke kiri, hingga ketika ia putar tubuhnya, ia dapat ketika akan perbaiki diri, maka tempo Beo upek maju pula, ia bisa menyambut. Dengan pedangnya ia menyabet, waktu si anak muda berkelit, ia merangsek, hingga sekarang ia jadi di pihak penyerang. Ia siap buat sesuatu tusukan, ia gunakan pedang untuk melayani pedang, hingga Beo upek mesti seringkali menyingkir diri beradunya senjata. Sesudah bertempur sampai sebegitu jauh, Beo upek segera dapat kenyataan ilmu silat pedang dari si nona adalah sama. Dengan kepandayan yang ia punyakan, berbareng merasa heran dan kagum, ia jadi berlaku waspada. Ia menjaga pedangnya supaya tidak menjadi korbannya cengbeng kiam, tetapi ia juga berhati-hati untuk tidak melukakan lawan itu. Lalu ia gunakan akal akan senantiasa memancing musuh. Kiauliong telah mendapat hati, ia jadi bersemangat, ia merangsek terus. Setindak dengan setindak ia maju, pedangnya berkelebatan seperti juga kilat atau menyambarnya bintang melesat. Selama itu, Beo upek terus mundur atau nyamping, ia masih saja awasi sesuatu gerakan orang, tindakan kaki dan memainnya pedang. Sambil bersikap begini, ia juga menunggu waktu. Maka itu, lagi sekian lama telah mesti berlalu. Kemudian, sebat luar biasa, ia ubah caranya bertempur. Mendadakan ia maju dan menyebet, waktu si nona berkelit, ia berlompat sebagai suatu ancaman, pedangnya dari dalam merangsak menikam. Oleh karena ia tahu pedangnya lihai, dengan tidak sangsi-sangsi, Kiao Leong tangkis tikaman itu. Dengan ini jalan ia bisa bela diri sambil berbarang mencoba menabas pedang lawan. Beo upek terus tidak mau adu senjata, ia angkat pedangnya naik sampai tinggi, akan dari situ ia putar, untuk menyabar dari samping. Sama sebatnya, Kiao Leong juga gerakan tangannya ke samping, guna tangkis serangan itu, hingga Beo upek senantiasa gagal dengan semua serangannya. Tetapi sekarang pemuda dari Kiyo Hoasan ini berlaku luar biasa cepat, satu kali ia membabat leher, sampai hampir-hampir Kiao Leong dapat selaka, baiknya ia keburu kelit, karena untuk menangkis, ia sudah tak dapat ketika saking seringnya serangan datang, bahna gesitnya pihak lawan. Tapi ia pun penasaran, maka setelah melewatkan bencana itu, ia mengancam dengan tusukan yang tidak disangka angka. Beo upek terperanjat, ia loncat berkelit, karena pedangnya disambar, hampir saja kedua senjata bentrok satu pada lain, syukur di saat terakhir, ia masih bisa menarik pulang pedangnya itu. Sudah cukup akhirnya ini anak muda berseru, seraya ia tunda serangannya terlebih jauh. Bugemu ada sempurna. Gerak-gerakan pedang dan kakimu mirip dengan pelajaran dari Kiyo Hoasan, dari satu golongan. Sekarang aku hendak tanya kau, siapakah gurumu? Dan aku hendak tanya juga, apakah kau ketahui tentang di mana adanya Ahyap? Kiyo Leong berhenti berkelahi dengan napasnya tersengal-sengal, beda dengan si anak muda, yang ada tenang seperti tadinya. Ia menjawab sambil menggeleng kepala. Kau tak akan ketahui itu semua. Ia menjawab, dengan suaranya tetap jumawa. Biar apa juga aku tidak puas, aku tidak menyerah kalah. Ini hari aku telah bertempur terus-terusan dengan penjahat-penjahat itu, aku telah gunakan tenagaku terlalu banyak, jikalau tidak, Li B.O.U.P. sekejap saja aku nanti bikin mampus di ujung pedangku. B.O.U.P. bersenyum tawar buat kecongkakan orang itu. Si gemuk melengak, saking heran atas kejumawaan orang. Sementara itu sisanya orang-orangnya Tsu Hang sudah kabur semua, kecuali ketinggalan beberapa ekor kuda yang bergelandangan di tepi kali, sedang dua kudanya Kiyo Leong sudah kabur jauh, hanya untuk kelegaan hati dari si Nona, kuda itu tidak sampai menghilang seperti juga tak lenyapnya barang-barangnya. Dengan bawa pedangnya, Kiyo Leong lari pada Siu Hyang, yang tadi menyingkir dengan ketakutan. Mana Soat Hao adalah pertanyaan paling dulu dari Kiyo Leong, napas siapa masih saja belum tenteram. Tadi aku peluki itu binatang sahut si budak, tetapi seekor kuda langgar aku hingga aku terjatuh dan Soat Hao terlepas, terus ia kabur, rupanya karena kaget dan ketakutan. Titik. Soat Hao, Soat Hao. Ia teruskan memanggil berulang-ulang. Ia ada sangat berduka, hingga ia hampir mewek. Kiyo Leong kaget, sampai ia tertegun. Soat Hao. Soat Hao ia pun segera memanggil-manggil. Ia memandang keempat penjuru, ia melainkan lihat bukit yang tinggi dan kali yang airnya tetap mengalir. Ia tampak tegalan, ia dapatkan sawah-sawah di sebelah kiri dan pepohonan yang liu di sebelah kanan. Ia juga memandang jembatan yang panjang. Tapi Soat Hao, si kucing mungil, tidak ada di antara itu semua. Li Beou Pek, bersama-sama si gemuk, sedang berdiri mengawasi. Hari sudah mulai gelap, to'aya, lalu terdengar suaranya siuhiang, mari kita cari tempat untuk mondok, besok kita datang pula kemari akan cari Soat Hao. Dia tentu tidak akan hilang, dia tentu sedang sembunyi. Tanda petik. Soat Hao, Soat Hao Kembali si nona memanggil, suaranya sembar. Matanya mengembeng air mata. Itu waktu Li Beou Pek sudah naik ke atas kudanya, yang ia terus kasih jalan ke arah barat, si gemuk ikuti ia, hanya si gemuk ini beberapa kali masih menoleh ke belakang, akan lihat si lelaki tetiron. Akhir-akhirnya Kiao Leong jatuhkan dirinya, numperah di tanah, ia duduk bengong, mengantap angin maghrib meniup-niup dirinya, ia tak ambil peduli meskipun angin ada sangat dingin. Cuaca dengan cepat mulai menjadi gelap dan burung-burung gagak terbang melewati puncak gunung untuk pulang ke sorangnya. Sio Chia, mari kita cari pondokan, memujuk pula Siu Hyang, yang menghampiri nonanya. Kiao Leong tepas air matanya, ia berbangkit dengan malas-malasan. Ambillah kuda kita, kita ia pada Siu Hyang. Sebentar kemudian Kiao Leong sudah buka buntalannya, akan ambil seperangkat pakaian lelaki, untuk salin. Ia pun rabah satu bungkusan kecil, ia merasa girang, karena ia dapat kenyataan barang-barang perhiasannya dan dua jilid kitab Kiyu Hoa Kuan Kiam Choan Syee masih ada dalam bungkusan itu. Baru sekarang hatinya menjadi tetap. Ia lantas memandang kesekelilingnya. Soat Hau Leong hilang tetapi masih bisa dicari, asal jangan kita kehilangan ini, ia kata pada budaknya. Kau benar, Siu Chia, sahut budak itu. Siu Hyang rapikan buntalannya, akan dimuatkan pula ke atas kuda seperti biasa tadi. Kemudian ia naik atas kudanya dengan dibantu oleh nonanya itu. Kiyo Leong masih menoleh keempat penjuru sebelumnya ia loncat naik atas kudanya, setelah ia duduk dengan benar, segera ia merasakan tubuhnya pada meluang, terutama kedua kakinya. Ia mengerti, itu semua ada karena dorongan dan tendangannya B.O.U. Pek berulang-ulang, sedang ketika ia jumpalitan lengannya pun lecet di sana-sini. Ia menahan sakit, ia jadi sengit, hingga ia kertak gigi. Aku mesti beristirahat beberapa hari, kemudian aku mesti cari pulali B.O.U. Pek akan tempur padanya demikian ia pikir. Di lain pihak, ia pun berduka, bersedih, karena lenyapnya Soat H.O.U. Kemana dia pergi? Bagaimana ia bisa bergelandangan di tegalan? Bagaimana kalau dia kena orang tangkap dan dibinasakan demikian ia ngelamun dalam hatinya? Kenapa mendadakan Soat H.O.U. tidak mau dengar panggilanku? Ia sungguh menyebalkan. Tapi ia ada begitu mungil, bulunya begitu indah. Selanjutnya, siapakah yang bisa hiburkan hatiku? Oh, Soat H.O.U., Soat H.O.U. Akhirnya ia memanggil-manggil pula. Soat H.O.U., mari datang padaku. Tanda petik. Siuh yang mengikuti di belakangnya si Nona, ia pun sangat berduka. Suara pohon padi di tepi jalan yang tersampok angin, ada berisik. Jalanan ada kecil. Langit semakin gelap, malah kebetulan di mana tidak ada awan, beberapa bintang telah muncul. K.O.U. Liyong jalan terus, jauh di depan mereka lihat cahaya api berkelak-kelik. Lihat di sana, To'Aya, itu ada cahaya api atau bintang kata Siuh Yang, yang sangsikan pengelihatan matanya. Itu ada cahaya api, di sana tentu ada rumah orang, sahut K.O.U. Kau ingat, di rumah penginapan kau boleh panggil aku To'Aya, tetapi di rumah orang, tidak ada halangannya akan kau berbahasa Siuh Cia. Di muka umum tak bagus nampaknya akan orang-orang perempuan berjalan berduaan saja sedang buat menumpang di rumah orang, kurang bagus yang orang perempuan berkawan orang lelaki. Dulu K.O. Suhu ada omong banyak perihal kejadian-kejadian di kalangan Kangou, sekarang aku telah dapatkan pengalaman sendiri. Lihat saja pemuda tadi, yang layani aku bertempur, matanya ada lihai sekali, lantas saja ia ketahui yang aku ada seorang perempuan. Tanda petik. Siapa itu pemuda yang berkumis? Ia ada orang Kangou yang tersohor yang dipanggil Li Beopet. Apakah kau ingat itu Nona Jia yang pernah tinggal di rumahnya Tenggero Nainai? Nona itu katanya ada istrinya pemuda itu. Tapi itu ada omongan orang, omongan itu tidak bisa lantas dipercaya. Hanya, yang benar, mereka suka berada berduaan saja, sedang buat sekarang ini, mereka bisa dibilang ada orang-orang yang ilmu silatnya paling lihai. Lihat kejadian hari ini, aku bisa lawan itu kawanan penjahat, tetapi ada sukar untuk aku menangkan padanya. Bugainya didapatkan dari Kanglem Hao, tetapi aku, aku dari. Tanda petik. Ia tidak melanjutkan, ia hanya keperakudanya. Mari lekasan. Kita mesti cari tempat mondok. Ia kata kemudian. Kau sudah ikut aku, jangan takut. Tidak ada orang yang bisa lawan bugueku, tidak ada lain senjata yang bisa bentur pedangku. Sebenarnya, aku jari. Sahut Siu Hiang. Perjalanan kita sungguh berbahaya, di luaran ada banyak sekali orang jahat. Tanda petik. Kiao Leong tidak sahuti perkataan itu, ia maju terus. Mereka telah melalui belasan li tanpa mereka merasa. Sekarang di sebelah depan mereka dengar suara anjing. Itu ada tanda bahwa mereka sudah mendekati rumah orang atau sudah masuk dalam sebuah kampung. Siu Hiang kaget ketika ia lantas saja digonggong anjing sampai ia menjerit. Sekarang kelihatan rumah orang, tidak banyak, tetapi kebanyakan ada memakai tembok batu yang tinggi. Dari belakangnya salah satu rumah ada kelihatan cahaya api dari jendela. Dua-tiga rumah lain nampaknya ada rumah-rumah orang melarat, dari situ pun ada menyorot keluar cahaya api. Beberapa ekor anjing lantas muncul, mengurung dan menggonggong, hingga Kiao Leong menjadi mendongkol dan usir mereka dengan bentakannya dan ancaman cambuknya. Ia pun teriaki orang untuk membuka pintu. Segera keluar dua orang dari pintu yang mereka buka. Siapa mereka itu? Kiao Leong tanya. Ada apa? Aku numpang tanya, di sini ada rumah penginapan atau? Tidak Kiao Leong tanya. Di sini tidak ada rumah penginapan, di sini ada satu kampung, demikian ia dapat jawaban. Di sana, belasan li di sebelah selatan, ada dusun Cio Kautin, di sana ada tempat menginap. Kau berdua datang dari mana? Kita datang dari Pooteng, sahut Kiao Leong dengan sabar. Kita sudah lakukan perjalanan terlalu jauh dan lelah, maka tuan-tuan, tolonglah kita, sukalah kau berikan kita tempat bermondok, untuk satu malam saja. Besok pagi-pagi kita akan berangkat pula, kita tidak akan lupakan budi kau ini. Tanda petik. Kita tidak punya kelebihan kamar, sukar, ada suara penyahutan. Di sini tidak leluasa. Kenapa tidak leluasa? Kiao Leong tanya, dua-dua kita ada orang-orang perempuan. Kelihatannya orang ada heran mendengar mereka ini ada orang perempuan semua. Mana orang lelakimu? Mukanya siuh yang menjadi merah, Kiao Leong pun jengah. Kita semua ada nona-nona, kita belum punya suami. Tanda petik. Kasihlah mereka masuk, lalu terdengar satu suara lain. Kasih mereka tempat di kamarnya naik-naik. Bagaimana mereka bisa melanjutkan perjalanan malam-malam begini? Tetapi kita harus menanyakan dahulu, kata satu suara lagi. Dan kemudian ia ini benar-benar menanya, bagaimana kau bisa berjalan berduaan saja? Bagaimana orang-orang di rumah kau bisa antap saja kau berpergian? Kemana kau hendak pergi? Kiao Leong tidak bersangsi akan berikan jawabannya, hanya sebelum itu ia menghela nafas. Kita bikin perjalanan karena terpaksa. Kita ada nciye dan adik, kita tidak punya engko atau adik lelaki. Ayah kita memangku pangkat, jauh dihengsan, olam. Sudah tiga tahun tidak ada kabar apa-apa dari ayah, ibu. Kita berkhawatir, maka terpaksa ia perintah kita pergi menyusul. Kita terpaksa. Tanda petik. Rupanya dua orang itu percaya keterangan ini, mereka lantas gebah anjing mereka dan persilahkan tetamunya masuk. Masuklah, demikian kata mereka. Tuntun kedamu ke dalam, tambat itu di sana, di pohon angcow. Syukur kau ada orang-orang perempuan, kalau tidak, tidak bisa kita mengasih tempat. Kita juga ada punya anak perempuan. Tanda petik. Kiauliong loncat turun dari kudanya, ia bantui Syuhiang turun, kemudian mereka tuntun kuda mereka masuk ke dalam pekarangan, yang lebar, di mana ada dua pohon angcow. Dari sebelah timur ada datang seorang tua, yang membawa pelita. Dua orang yang bicara berumur masing-masing kira-kira 40 tahun. Semua mereka sekarang mengawasi kedua tetamunya. Maka itu mereka bisa lihat yang Kiauliong ada memiara kuncir sebagai orang lelaki dan Syuhiang berkonde. Eh, eh, tunggu dulu, jangan turunkan pauhokmu kata salah satu dari mereka itu. Kita tidak punya kamar untuk kau, kau baik pergi ke lain tempat akan cari rumah penginapan. Kiauliong dapat mengerti kecurigaan orang, maka ia maju mendekati. Lihat dahulu aku dengan teliti, ia kata sambil tertawa. Aku ada seorang perempuan yang menyamar jadi lelaki. Kita sengaja mengaku sebagai suami dan istri. Bila tidak demikian, care bagaimana kita N'Cie dan adik bisa lakukan perjalanan ini? Seorang maju akan lihat kakinya Kiauliong. Tetapi kaki kau besar ia kata. Tidak, tidak bisa. Jangan kau main gila. Tanda petik. Kiauliong jadi mendongkol, hingga wajahnya jadi berbah. Siapa mau main gila ia kata. Apa cuma mereka yang kakinya kecil baru dianggap sebagai orang perempuan? Kita, nona-nona dari Pak Hia, semuanya tidak ikat kaki. Kita berangkat dari Pak Hia sampai di Pooteng dan kini sampai di sini. Mustahil kita datang buat melulu bikin kau celaka? Biarnya ia omong dengan keras, suaranya Kiauliong tetap ada suara orang perempuan. Kasihlah mereka masuk, akhirnya terdengar suara seorang perempuan tua dari dalam. Mereka tentu ada nona-nona suku Kie dari Pak Hia. Lekas undang mereka masuk. Aku hendak tanya mereka, barangkali aku kenal mereka. Tanda petik. Kiauliong dan Siuhi yang terperanjat. Pintu di ruangan barat lantas dibuka, dari situ muncul cahaya api. Di pintu segera tertampak satu nona umur 6 atau 17 tahun, yang dandan sebagai orang desa, dengan tubuh menyender di pintu sedang mengawasi, Romanya ada keheran-heranan. Silahkan masuk terdengar pula suaranya si perempuan tua. Rupanya malaikat tanah yang mengantarkan tetamu agung datang ke rumah kita. Kemarin malam aku telah mimpi melihat kota Pak Hia, sekarang datang tetamu dari Pak Hia sekali. Lekas undang mereka masuk, supaya aku bisa ketemukan mereka. Dua orang lelaki di pekarangan masih saja bersangsi, apapula kapan mereka lihat dua buntalan besar di punggung. Kuda, di antaranya ada pedang. Tapi si orang tua, yang nampaknya sebagai ayah mereka, perintah mereka turunkan bungkusan itu untuk dibawa masuk ke rumah, sedang Kiauliong dan Siuhi yang, ia persilahkan masuk ke ruangan barat itu. Kiauliong lihat rumah yang kecil dan di tembok ada banyak debunya. Di atas sebuah meja ada terletak satu lampu minyak tanah, berikut dua perangkat sumpit, piring dan mangkuk kasar. Di belakang adalah pembaringan tanah. Si orang tua bertindak masuk dengan masih bawa pelitanya. Dari kamar sebelah segera terdengar tangisannya satu bocah. Hatinya Kiauliong tergerak. Ia segera ingat gubuknya di Sinkiang, ketika dahulu ia berada berduaan dengan Los Yauhau. Ia jadi terharu sendirinya.